Pertukaran gas antara udara alveolar dan darah di paru terjadi melalui memberan pada semua bagian terminal paru. Semua memberan ini secara kolektif dikenal sebagai memberan pernafasan atau memberan paru. Lapisan yang berbeda dari memberan pernafasan berikut. Lapisan cairan, satu lapisan cairan yang melapisin alveolus dan mengandung surfaktan yang mengurangi tegangan permukaan cairan alveolar. Kedua, epitel dari alveolar tersusun dari sel epitel yang tipis. Kedua, memberan basement epitel. Dan keempat, ruangan interstitial yang tipis antara epitel alveolar dan memberan kapilar. Kelima, memberan basal kapilar yang banyak ditempatkan menyatu dengan memberan basal epitel alveolar. Keenam, memberan endotel kapilar ketebalan keseluruhan memberan pernafasan di beberapa daerah hanya O2 mikrometer dan teratah sekitar 0,56 mikrometer. Ini hukum dari Dalton pada partial pressure. Dari analisannya itu kelihatan di sini O2 dengan tekanan atmosfer sekitar 160, maka PC2-nya itu sekitar 159. Jadi, umus dari hukum Dalton ya. Ini efek yang tinggi pada tekanan parsial. Kalau hukum Henry dia. Ini eksternal respirasi menggunakan partial pressure. Dimana PO2-nya 104 mmHg, PCO2-nya itu PH2 40, sedang PH2-nya 40 mmHg. Ini internal respirasi. Ini internal respirasi. di dalam sisim kapilar itu rendah dari di alveolar. Kalau ini ketukaran gas yang kontinu. Menurut hukum difusi fix, laju difusi gas melalui selembar jaringan juga tergantung pada luas permukaan dan ketebalan memberan yang dilalui oleh gas tersebut, yang berdifusi, dan pada koefisien difusi gas tertentu. faktor-faktor relatif konstan dalam situasi istirahat. Selama beraktifitas atau olahraga, satu, luas permukaan yang tersedia untuk ditukar dapat ditingkatkan secara fisiologi untuk meningkatkan laju pengangkatan dari gas. Transportasi dari gas. Dua, ketiga, tekanan darah paru dinaikkan oleh peningkatnya curah jantung. Banyak kapilar yang diparuh itu yang sebelumnya tertutup, dipaksa untuk terbuka, sehingga meningkatkan luas permukaan darah yang tersedia untuk pertukaran. tiga, emberan apelular meregang lebih jauh dari biasanya karena volume-nya, volume tidal yang lebih besar. yang pernah pesan lebih dalam karena dia lagi aktivitas, ya. Rasio ventilasi. Nah, ini kita masuk pada rasio dari ventilasi dan perkusi. Faktor yang menentukan tekanan O2 dan tekanan CO2 di alveoli. satu, laju ventilasi alveolar dan dua, laju transfer oksigen dan karbon dioksida melalui membran pernafasan. Inilah yang membuat asumsi bahwa semua alveoli memiliki ventilasi yang sama dan airan darah melalui kapilar alveolus adalah sama untuk setiap alveolus. Namun, biasanya sampai batas tertentu dan terutama pada banyak penyakit paru-paru di mana area paru-paru yang berpensilasi lebih baik tetapi hampir tidak memiliki aliran darah. Sedangkan area lain mungkin memiliki aliran darah yang baik tetapi sedikit atau tidak ada ventilasi. selamat menikmati. rasio ventilasi per fusi dinyatakan sebagai VA per Q dimana VA nya itu aklar ventilasi dan Q nya itu blood flow aliran darah ketika aliran ventilasi normal dan aliran darahnya juga normal maka ventilasi per fusi rasio nya itu akan normal yaitu sekitar 0,8 liter per menit ketika ventilasi alveolernya normal dan airan darah kapel alveolar normal maka per fusi atau aliran itu dan pertengahan oksigen dan karbodexin melalui pemberian pernafasan hampir optimal ketiga ventilasi atau VA 0 namun masih ada per fusi di alveolis VA per Q nya adalah 0 ini ventilasi nya per aliran darah ya per fusi nya itu kurva yang normal ketiga ventilasi yang 0 namun masih ada per fusi di alveolis maka ventilasi per per Q VA per Q adalah 0 atau pada kondisi ekstrim lainnya ketika terdapat ventilasi yang memadai tetapi per fusi nya 0 maka rasio VA per Q adalah tidak terhingga dan ketiga VA per Q nya sama dengan 0 udara di alveolis mencapai kestimbangan dengan oksigen darah dan karbodexin dioksida karena darah karena gas itu berdipusi antara darah dan udara alveolar selamat menikmati dimana VA per Q nya itu 0 karena darah yang mengalir ke kapilar adalah darah venus yang kembali ke paru-paru dari sirkulasi sistemik maka gas-gas dalam darah inilah yang akan menimbangkan darah gas di alveolar efek pada tekanan parsial gas alveolar ketiga VA per Q sama dengan tak terhingga sama sekali berbeda dari efek ketiga VA per Q sama dengan 0 karena sekarang tidak ada aliran darah kapilar untuk membawa oksigen atau membawa karbon dioksida ke alveoli oleh karena itu oleh karena itu gas maka gas alveolar udara alveolar mencapai keseimbangan dengan darah vena udara alveolar menjadi sama dengan udara inspirasi yang dilembabkan maksud maksud artinya udara yang yang tidak kehilangan oksigen ke darah dan tidak mendapat karbon dioksida dari darah kapanpun VA per Q di bawah normal ada ventilasi yang tidak memudah untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksiginasi penuh darah yang mengalir melalui kapilar alveolar pecahan tertentu dari darah vena yang melewati kapilar paru tidak teroksigenasi maka pecahan itu disebut darah yang dihaluskan jumlah kuantitatif total darah yang dialirkan per menit disebut sanfisiologi sanfisiologi ini diukur di laboratorium fungsi paru klinis dengan menganalisis konsentrasi O2 dalam darah vena vena ukuran dan darah arteri bersama dengan ukuran curah jantung tetap jantung secara bersamaan fisiologi sanfisi Where sama QPS sama dengan CIO2 dengan CAO2 QT CIO2 kurang CIO2 QPS adalah perputaran airan darah sun fisiologi, QT adalah cura jantung per menit CIO2 adalah konsentrasi oksigen dalam darah arteri jika terdapat rasio ventilasi perfusi yang ideal CAO2 adalah konsentrasi oksigen terukur dalam darah arteri dan CPO2 adalah konsentrasi O2 terukur dalam darah venai campuran semakin besar sun fisiologi semakin besar jumlah darah yang gagal teroksigenisasi saat melewati paru-paru pada orang normal di atas paru-paru VA per Q sebanyak 2,5 kali lebih besar dari nilai ideal yang menyebabkan ruang mat ruang fisiologi tingkat sedang di area paru ini di bagian bawah paru-paru terdapat sedikit ventilasi yang terlalu sedikit di dalam kaitannya dengan aliran darah dengan VA per Q lebih rendah dari 0,6 kali nilai ideal di area ini sebagian kecil sebagian kecil darah gagal menjadi terosigenasi secara normal dan ini merupakan fisiologisan ketidaksetaraan ventilasi dan perfusi sedikit menurunkan efektivitas paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida selama latihan airan darah ke bagian atas paru-paru meningkat tajam sehingga ruang fisiologi yang terjadi jauh lebih sedikit dan efektivitas pertukaran gas sekarang mendapat mendekati optimal transportasi O2 masuk di transportasi dari oksigen atau O2 setelah oksigen berdipusi dari alveoli ke dalam darah paru-paru maka oksigen diangkut ke kapiler jaringan perifer hampir seluruhnya dalam kombinasi dengan HB pengangkutan oksigen dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah tergantung pada lipusi dan aliran darah biasanya sekitar 97% oksigen yang diangkut dari paru-paru ke jaringan di bawahnya dalam kombinasi kimiawi dengan HB dalam sel darah merah 3% sisanya diangkut dalam keadaan terlarut dalam air plasma dan sel darah jumlah jumlah maksimum O2 yang dapat dikombinasikan dengan HB darah dalam 100 meter darah dalam 100 meter darah terkandung 15 gram per DLHB hemoglobin dalam 1 gram terdapat 1,34 ml O2 jika dalam 100 meter darah yang mengandung 15 gram HB maka akan terdapat lebih kurang 20,1 meter O2 ini mencapai 100% saturasi yang 100% molekul molekul O2 bergabung bergabung secara longgar dan reversible dengan bagian dari hemoglobin ketika tekanan O2 tinggi seperti pada kapiler paru keoksiden berikatan dengan HB tetapi ketika tekanan O2 rendah seperti pada kapiler jaringan maka O2 akan dilepas dari hemoglobin ini gambar kurva antar oksigen dan hemoglobin kurva disosiasi oksigen dengan hemoglobin yang menunjukkan peningkatan progresif dalam persentasi hemoglobin yang terikat dengan oksigen pada saat tekanan O2 darah meningkat yang disebut persentasi saturasi hemoglobin sejumlah sejumlah faktor dapat menggantikan kurva disosiasi di satu arah atau yang lain satu ketiga darah menjadi sedikit asam dengan penurunan pH dari nilai normal 7,4 menjadi 7,2 maka kurva disosiasi oksigen hemoglobin bergeser rata-rata sekitar 15% ke kanan sebaliknya peningkatan pH dari normal 7,4 menjadi 7,6 bergeser kurva akan bergeser ke kiri dalam jumlah yang sama terus dua mengubah konsentrasi karbon dioksida ketiga mengubah suhu darah dan keempat mengubah 2,3 BPG menjadi fosfat penting secara metabolik yang yang berbeda atau meningkat dalam kondisi hipoksia O2 dilepas dilepas kalau pH-nya turun berarti dia bergeser kurvanya ke kanan penurunan temperatur HB sikit karbon monoksida bergabung dengan hemoglobin pada titik yang sama pada molekul hemoglobin seperti halnya oksigen oleh karena itu karbon monoksida dapat menggantikan oksigen dari hemoglobin sehingga menurunkan daya dukung oksigen darah itu akan meningkatkan dengan sekitar 250 kali lebih kuat dari oksigen terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jumlah dari CO2 ini dalam darah dan merupakan dasar dari asid base. Terima kasih. 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 Pada banyak keadaan di mana ion karbonat berdifusi dari sel darah merah ke dalam plasma Sedangkan ion klorida berdifusi ke dalam sel darah merah untuk menggantikannya Hal ini dimungkinkan dengan adanya protein pembawa bikarbonat klorida khusus Dalam memberan sel darah merah yang membawa kedua ion ini ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang cepat Jadi kandungan klorida sel darah merah pena lebih besar daripada sel darah merah arteri Sebuah fenomena yang disebut pergeseran klorida Selain bereaksi dengan air, karbon dioksida juga bereaksi langsung dengan radikal amina dari molekul hemoglobin Membentuk senyawa karbaminohemoglobin atau CO2HB sekitar 23% Kombinasi karbon dioksida dengan hemoglobin ini merupakan reaksi reversibel Yang terjadi dengan ikatan lepas sehingga karbon dioksida mudah dilepaskan ke dalam ampeoli Di mana tekanan CO2-nya lebih rendah daripada kapiler paru sekitar 7% Sejumlah kecil karbon dioksida juga bereaksi dengan cara yang sama Dengan protein plasma di kapiler jaringan Ini jauh kurang signifikan untuk pengangkutan karbon dioksida Karena jumlah protein ini di dalam darah hanya 1 per 4 dari jumlah hemoglobin Efek bor Adalah peningkatan karbon dioksida dalam darah menyebabkan oksigen tergeser dari hemoglobin Yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan transport dari oksigen Pengingkatan oksigen dengan hemoglobin cenderung menggantikan karbon dioksida dari darah Dengan efek halden faktor Penting dalam peningkatan transportasi dari CO2 Bentar ya Capek juga Selamat menikmati Kita sekarang masuk regulasi dari respirasi Ini merupakan dua mekanisme syaraf terpisah yang mengatur pernafasan Satu yang bertanggung jawab untuk kontrol sukarela dan yang lainnya untuk kontrol otomatis Sistem ini terletak dikorteks serebral dan mengirim impulskan ke neuron motorik pernafasan melalui sauran kortikospinalis Distrim yang otomatis Digerakkan oleh sekelompok sel alat pacu jantung di medula Implus dari angawa ini akan mengaktifkan kneecul ko4 Di sum sum tulang belakang, cervical dan thorax yang menginervasi otot inspirasi Mereka yang berada di sum-sum servikal mengaktifkan diafragma melalui sarap frenikus dan yang berada di sum-sum tulang belakang toraks mengaktifkan otot interkostal eksternal di mana influs juga akan mencapai persarapan otot interkostal, internal dan otot ekspirasi lainnya. Sistem medulare. Respirasi ritmik dimulai oleh sekelompok kecil sel alat pacu jantung yang digabungkan secara sinaptik di kompleks prabobotc di kedua sisi medula antara Nucleus ambigus dan Nucleus reticular lateral. Ini beberapa dari neuron sarapan pernafasan. Satu, kelompok pernafasan punggung. Ini merupakan pusat inspirasi yang terletak di bagian punggung medula yang terutama menyebabkan inspirasi. Kedua, kelompok pernafasan ventral atau pusat ekspirasi terletak di bagian ventral lateral. medula yang terutama menyebabkan kad pada luar sah. Ketiga, pusat neomotaksis terletak di punggung bagian atas spon yang terutama mengontrol kecepatan dan kedalaman pernafasan. Kelompok neuron pernafasan punggung memainkan peran paling mendasar dalam sangat berperan dalam mengendalikan pernafasan. Kelompok neuron pernafasan punggung terletak di dalam nukleus traktus solitarius. Inti dari traktus solitarius adalah penghentian sensorik secara pagal dan gulosa parinyel yang mengirimkan sinyal sensorik ke pusat pernafasan dari kemoreseptor preper, baroreseptor, dan beberapa jenis reseptor di paru-paru. Sinyal syaraf yang ditransmisikan ke otot inspirasi terutama diafragma dalam respirasi normal dimulai dengan lemah dan meningkat secara stabil selama sekitar 2 detik kemudian berhenti tiba-tiba selama 3 detik berikutnya yang mematikan eksitasi diafragma dan memungkinkan elasticitas paru-paru dan dinding dada menyebabkan ekspirasi. Sinyal inspirasi adalah sinyal yang jalan yang dapat menyebabkan peningkatan volume paru-paru selama inspirasi. Ada dua kualitas dari ram inspirasi yang dikontrol sebagai berikut. Satu kontrol lajif peningkatan sinyal ram sehingga selama respirasi berat ram meningkat dengan mencepat dan karena itu mengis mengis paru-paru dengan cepat juga. Kedua kontrol titik pembatas di mana ram tiba-tiba berhenti. Ini adalah metode biasa untuk mengontrol laju respirasi yaitu semakin cepat ram berhenti semakin pendek durasi inspirasi. Ini juga mempersingkat durasi kadar luasannya dengan demikian frekuensi respirasi akan meningkat. pusat neomotaksis yang terletak di bagian punggung di nukleus para brahialis pons atas mentransmisikan sinyal ke area inspirasi. efek dari pusat ini adalah untuk mengontrol titik titik mati atau titik off jalannya inspirasi sehingga mengontrol durasi fase pengisian dari siklus paru-paru. ketika sinyal neomotaksis kuat maka inspirasi mungkin berlangsung secara berlangsung sedikit sekitar 0,5 detik untuk mengisi paru-paru yang hanya sedikit. Ketika sinyal neomotaksis lemar inspirasi mungkin berlanjut selama 5 detik atau lebih sehingga paru-paru dipenuhi dengan udara yang lebih yang sangat berlebihan. Fungsi pusat neomotaksis terutama untuk membatasi inspirasi ini memiliki efek sekunder yaitu meningkatkan laju pernafasan karena keterbatasan inspirasi juga memperpendek ekspirasi dan seluruh periode pernafasan. kelompok neuron pernafasan ventral ditemukan di nukleus ambigus rostral dan nukleus retro ambigus ekor. Fungsi dari kelompok sarap ini satu neuron dari kelompok pernafasan ventral tetap hampir sama sekali tidak aktif selama pernafasan tenang normal dua tidak ada bukti bahwa neuron pernafasan ventral berpartifisasi dalam osilasi ritmis dasar yang mengontrol pernafasan tiga area pernafasan ventral berkontribusi pada dorongan pernafasan ekstra empat sangat penting dalam memberikan sinyal ekspirasi yang kuat ke otot perut selama ekspirasi yang sangat berat mendengar refleks bur yang paling penting terletak di bagian otot dari dinding broncus dan bronchiolus di seluruh paru-paru adalah reseptor peregangan yang mengirimkan sinyal melalui pagi ke dalam kelompok neuron pernafasan dorsal ketiga paru-paru menjadi terlalu tegang ketiga paru-paru menjadi terlalu besar reseptor regangan mengaktifkan respon umpan balik yang tepat yang mematikan jalan ekspirasi dan dengan demikian menghentikan ekspirasi lebih lanjut refleks infrasi herringberg tidak diaktifkannya sampai volume tidal meningkat menjadi lebih dari tiga kaya normal atau lebih besar dari sekitar satu setengah liter pernafasan tujuan akhir dari respirasi ini adalah untuk menjaga konsentrasi CO2 dan ion hidrogen yang tepat dalam jaringan dan kelebihan karbon dioksida atau kelebihan ion hidrogen dalam darah terutama bekerja langsung di pusat pernafasan oksigen sebaliknya tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan pada pusat pernafasan otak dalam mengontrol pernafasan sebaliknya ia bekerja hampir seluruhnya pada kemoreseptor perifer yang terletak di badan karotis dan orta dan ini pada gilirannya mengirimkan sinyal yang sesuai ke pusat pernafasan untuk mengontrol pernafasan ini lokasi dari kemoreseptor sarap 11 glosoparin karotis sama nervos fokus itu yang warna kuning nah ini apabil dihubungkan dengan ada bagian post ada bagian medula tekanan tekanan O2 arteri dipantau oleh kemoreseptor perifer tekanan arteri O2 harus turun di bawah 60 mmHg sebelum kimia perifer menanggapi dengan mengirimkan impuls apparent ke pusat inspirasi untuk meningkatkan ventilasi kemoreseptor sentral yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi plus yang diinduksikan CO2 dalam cairan ekstraseluler otak ini sentral kemoreseptor efek patah CO2 selamat perubahan konsentrasi plus arteri tidak dapat mempengaruhi kemoresopter pusat karena tidak dapat melewati sawar darah otak dengan zat kimia perifat sangat responsif terhadap fluktuasi berbeda dengan ketidak sensitifannya terhadap tekanan O2 arteri dan tekanan O2 hingga turun ke di bawah 60 mmHg di gambar yang paling atas kelihatan peningkatan dari tekanan CO2 maka central chemosopter itu akan meningkat maka terjadi respirasi dari respirasi sentral akan meningkat juga dan maka respirasi dari otak respirasi akan berkontraksi akan meningkat dan terjadilah ventilasi di sini apabila tekanan O2-nya maka kemoreseptor di perifer infusnya akan meningkat ini akan mempengaruhi respirasi center juga akan meningkat terjadi respirasi maskel respirasi otak itu juga akan meningkat dan terjadilah ventilasi juga ini berbagai faktor di mana yang mempengaruhi dari ventilasi adanya sakit dan emosi iritasi pada paru-paru pengontrolan dari dari sarap dan hiperinflasi dari paru-paru ini kelihatan apa saja yang bisa mempengaruhi untuk kerjana hiperinflasi pada paru-paru rasa emosi kelelahan juga mempengaruhi rasa sakit juga bentar adek selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.